Dugaan beredarnya oksigen palsu di kalangan peternak dan pedagang ikan hias di Tulungagung ditemukan oleh komunitas pedagang ikan hias Saltkoy yang berada di desa Bendil Jatiwetan, kecamatan Sumbergempol. Ketua komunitas Saltkoy Azuzul Adam mengatakan, oksigen yang diduga palsu tersebut diketahui pada Senin lalu. Dia curiga tabung oksigen yang baru didapatnya tersebut bukan berisi oksigen karena saat diisikan ke dalam kantong plastik berisi ikan koi, ikan yang hendak dikirim tersebut justru mabuk dan mati. Menurut Adam, oksigen yang diduga palsu tersebut diperoleh dari rekannya sesama pedagang ikan desa setempat. Rekannya mengaku mendapatkan barang tersebut dari tetangganya sebagai ganti tabung oksigen miliknya yang dipinjam dan dibawa ke pacitan. Untuk memastikan keaslian oksigen, Adam dan sejumlah rekannya melakukan pengetesan dengan cara dibakar. Menurut Adam, kantong plastik berisi oksigen asli akan langsung terbakar jika terkena api. Namun oksigen yang diduga palsu ini tidak bereaksi sama sekali saat disulut dengan api. Pertama saya buat oksigen ikan, terus ikan itu malah teler, selang berapa menit begitu teler. Terus saya curi guluh, masa ikannya sakit. Terus saya coba pakai oksigen yang tabung satu lagi, kan saya punya cadangan. Ternyata bisa sehat kembali. Kasus temuan dugaan oksigen palsu tersebut kini tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tabung yang diduga berisi oksigen palsu dan ikan yang mati diamankan sebagai barang bukti. Polisi berencana meminta bantuan ahli untuk memastikan jenis gas di dalam tabung tersebut. Polisi juga memintai keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui asal tabung gas yang diduga berisi oksigen palsu tersebut. Agus Bondan, JTV